Intro Assalamualaikum Selamat pagi Pemirsa Paul Glover Setanah Air Salam satu jiwa, salam semangat Salam persaudaraan-persaudaraan Sampai mati Pada pagi hari ini Tadi pagi Sitiya sudah kedatangan Tamu-tamu dari Blitar Yang bawa bambu petok Yang masih gagal paham tentang keaslian Makanya pagi hari ini Saya akan berusaha Saya liburkan dulu tamu Saya akan memberikan edukasi Di pepohonan bambu Di rumpunan bambu Di hutan-hutannya bambu Karena begini Kawan-kawan pemirsa Youtube Yang minta nomor saya Atau nomor admin Masih belum paham Tentang bagaimana Bambu petok yang sesungguhnya Cabangnya hanya sejajar Ruasnya tidak berbalik Dia dianggap bambu petok Dikirimkan ke kami semua Makanya kami akan memberikan edukasi Agar perjalanan kita Mencari bambu petok yang asli Segera ketemu Agar kawan-kawan memahami Bagaimana Anatomi Daripada struktur Bambu petok yang benar Nanti kita juga kasih edukasi Ke alam Bagaimana caranya Untuk Mendapatkan dari orang-orang Bukan dari alam Kalau dari alam pun Saya tidak bisa Kalau dari alam saya bisa Yakinlah Saya tidak akan butuh Kepada Saudara-saudara Kawan-kawan kita Kita akan mencari sendiri Lalu kita jual sendiri Karena saya tidak maham Maka saya butuh Kawan-kawan Yang ingin mencari rezeki Dari bambu petok Tapi tidak ada paksaan Yang mau mencari rezeki Silahkan Yang tidak cukup menonton pun Ya tidak apa-apa Karena memang Pencarian bambu petok ini Sangat susah Satu Berbanding Satu juta Satu yang asli Satu juta yang palsu Ini kita sangat Kesulitan disini Makanya Para Pengrajin-pengrajin Para pembuat-pembuat Bambu petok palsu Itu semangat Karena mereka yakin Ada uangnya Kalau tidak ada uangnya Yakinlah mereka Tidak akan buat Bambu petok yang palsu Terutama Yang jadi mangsa Bagi para pembuat Bambu petok palsu Bukanlah kami Dari pihak pembeli Tapi kepada masyarakat Yang tidak tahu Akan bambu petok palsu Tapi setidaknya Mereka sudah mendengar Bambu petok Bahwa bambu petok itu Manfaatnya Untuk ini Untuk ini Untuk ini Maka disitulah Celah Bagi para pembuat Bambu petok palsu Untuk membuat Bambu petok palsu Agar masyarakat Yang jadi korban Makanya Banyak dari Elemen masyarakat Dari unsur masyarakat Apapun Yang Berterima kasih Kepada kami Setidaknya Kami memberikan Edukasi Yang tadinya Tidak mengerti Bambu petok itu Seperti apa Menjadi tahu Agar Apa yang sudah Menjadi Warisan Leluhur kita Aduh malah macet Di bambu petok ini Mereka sudah Paham Karena Walaubagaimanapun Ini warisan Budaya Dari padatan air Kalau ada yang bilang Inilah masyarakat Indonesia Yang banyak bermimpi Ingat Kawanku Hidup kita Dimulai dari mimpi Karena Kita punya mimpi Kita jadi Semangat Coba tidur anda Tidak pernah bermimpi Dan anda Tidak pernah Punya Keinginan Untuk sukses Anda akan tidur Dalam keadaan tidur Yang mati Tidak punya keinginan Tidak ada orang Punya untuk cita-cita Jadi Kalau Keinginan Keyakinan Kawan-kawan Budaya Bambu petok ini Memang ada Untuk meraih Sukses dari sana Karena Allah itu Memberikan rezeki Dari cara yang Tidak disangka-sangka Kepada orang Yang memang Sudah ditentukan Untuk Kesuksesan Kalau Yang belum Tahu Dan tidak Menginginkan Kesuksesan Di bambu petok Berjalanlah Sesuai Dengan Apa yang anda Mampu Dengan apa yang Anda Punya Berprestasi Untuk Keluarga Agar anda Berguna bagi keluarga Berprestasi Untuk masyarakat Anda Agar anda Dikenang Untuk masyarakat Berprestasilah Buat negara Agar negara Ini seharus Sedikit Bisa mengenang Nama anda Apalagi Berprestasi Buat agama Itu yang untuk Nanti sanggu Kita di akhirat Hidup kita Pasti mati Matilah yang Berguna Matilah yang Bermanfaat Kalau anda Tidak Membayangkan Bahwa anda Akan mati Ingat bahwa Fir'aun Yang menyatakan Dia adalah Tuhan pun mati Yang tidak Mati Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia Yang membuat Kehidupan Salam semangat Salam santun Salam sukses Salam kebenaran Kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya wajib Mensiarkan kebenaran Melalui kebenaran Hidup kita jadi tenang Melalui kebenaran Hidup kita jadi benar Kita akan ke Hutan bambu Saya akan memberikan Edukasi kepada masyarakat Bagaimana bambu peduk Yang sebenarnya Agar masyarakat Tidak gagal paham Agar masyarakat Memahami Tidak lagi Jadi Ada jatuh korban Di masyarakat Yang membeli Bambu peduk palsu Terima kasih Nanti kita nantikan Nanti di Hutan bambu Salam Semangat Salam satu jiwa Bersaudara selamanya Salam gelangan jumbring Terima kasih telah menonton! 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 Pemirsa desa wisata Gerabah Kasongan itu namanya itu Kerajinan Gerabah Kasongan ini berdiri sudah turun temurun Tapi terkenalnya desa Kasongan ini karena dipromosikan oleh seniman besar Sabto Hudoyo tahun 70 Ini dipromosikan ke Jepang Jadi masyarakat disini dulu oleh Sabto Hudoyo disekolahkan ke Jepang Dulu disini masih industri kerajinan yang masih primitif Jadi lingkungan disini masih dijual Diedarkan ada yang ke Bengkulu, ke Jakarta, ke Sumatera, Palembang Tapi setelah adanya Sabto Hudoyo Masyarakat disini sangat berterima kasih kepada Sabto Hudoyo Almarhum Yang sudah mempromosikan kerajinan home industri nya sampai ke mancanegara Jadilah sekarang seperti ini Jadi masyarakat disini tidak perlu lagi ke Bengkulu, ke Surabaya, ke kota-kota yang ada di Indonesia Masyarakat cukup di rumah seperti ini, mereka sudah bisa berjualan Nah ini Dulu disini ketika saya kecil Ini tanahnya ini masih tanah yang jalannya ini masih jalan kata orang jin buang anak Disini sepi Banyak debu-debu disini belum sebagus ini Sebelum Sabto Hudoyo masuk memperkenalkan disini Jadi dulu disini kalau ada kuda yang dinaikin orang itu debunya Karena dulu mobil masih jarang ketika saya kecil disini Masih kendaraannya Kalau orang-orang yang kaya disini dulu masih pakai mobil Dulu orang-orang disini ketika main ke luar Daripada kasongan disini ditanya dari mana dari kasongan Maka disini akan minderol tukang nyari Nari sampah-sampah Sampah-sampah itu untuk pembakaran Tapi Alhamdulillah sekarang dari semua pelosok yang ada di Hampir dekat-dekat dengan kasongan Orang ngaku kasongan Karena kemajuan pesat Yang sudah dicapai oleh penduduk kasongan Jadi ini hampir semua tujuh desa yang ada di kecamatan bangun jiwo Ini ikut memproduksi hasil kerajinan gerabah seperti ini Ini sebentar lagi kita ada di hutan bambu Itu hutan bambunya disitu Ini juga masih wilayah kasongan Karena disini ada nilai sejarahnya mengenai bambu petuk Kita parkir mobil dulu Setelah parkir mobil nanti kita akan Edukasi mengenai bambu petuk Bambu seperti ini namanya bambu ori atau bambu duri Kalau itu namanya bambu apus yang disana Atau bambu tali Ini namanya bambu tali Struktur bambu tali dengan bambu ori sangat beda Kalau bambu ori pasti ada duri-durinya Kalau bambu apus tidak ada Nah ini pemirsa Kebanyakan pemirsa yang dikirim gambar foto bambu ke saya adalah seperti ini Ini dengan ini Ini dianggap petuk Ini dan ini dianggap petuk Ini dan ini dianggap petuk Nah seperti ini Ini dan ini dianggap petuk Ini bukan petuk Di sini ini akan ada mata Ini mata Namanya mata itu seperti ini Nah ini mata Ini sudah hampir membentuk cabang Ini sudah kuat Ini Ini ada mata Nah pada bagian bambu Setiap ada mata Ini ada jalan air Jalan air ini ke atas Nah maka bambu itu akan menghadap ke atas Ini ada cabang Ini ada jalan air disananya Ini ada jalan air kesananya Ini berarti menghadap ke atas Petuk ialah ruasnya yang saling berhadapan Ini satunya ada di bawah Ini bukan di bawah Ini di atasnya Ini akar Namanya akar Kalau buatan alam Itu Itu kita kelopek Karena ini masih mudah Itu di dalamnya masih ada bekas akarnya Lancap ke dalam ini Nah itu Di dalamnya masih ada Tapi kebanyakan akar yang di jet itu diginikan Itu di dalamnya akan putih Karena dia ada dempulnya Kita cari jalan Cari lagi Bambu yang ada Tumpang sarinya Ini juga masyarakat Kawan-kawan Masih Gagal paham Tentang bambu tumpang sari Ini dikara juga Bambu petuk Kita akan cari lagi Yang agak terang Bambu tumpang sari Nah ini Ini bukan tumpang sari Ini bukan tumpang sari Ini Seperti ini Petuknya boleh Ini Tapi ini tidak petuk Ini ruasnya hanya menghadap ke sana Ini cabangnya hanya dibengkokkan ke sana Kalau ini bengkok alam Ini bengkok alam Nanti tinggal dibentuk saja Seperti ini Ini kalau dibuat Diproses seperti yang di pohon itu bisa Ini atau ini Seperti ini Ini tinggal dikerik Ini dikerik Ini nanti akan dikasih cat Yang sama dengan bambu ini Di sini akan ditambahi dengan kayu Atau dengan bambu Ditambahi ke sini Agar bisa nempel seperti ini Ini nanti di amplas Diberi pewarnaan Ini akan kelihatan seperti ini Maka dia akan terlihat petuk di alam Seperti ini Tapi yang tidak bisa dibohongi adalah ini Unsur cabangnya ini nempelnya Duduknya ini strukturnya ke atas Ini juga strukturnya ke atas Ke atas dan ke atas Ini juga bisa dibuat di alam Seperti ini Ini sudah bengkok ke sana Ini nampak seperti berhadapan-hadapan Nah masyarakat juga masih banyak yang seperti ini Seperti ini Ini dianggap bambu petuk Dengan ini Ini dengan ini Nah ini yang masyarakat yang banyak gagal paham Tentang bambu petuk Kalau yang ini Yang ini susah untuk dibuat di alam Menyerupai bambu petuk Yang gampang adalah yang ini tadi Ini strukturnya cabangnya Ini sudah balik ke sana Cuma ini hanya bengkok Ini bengkok alam Kalau ini tidak dibengkokkan Ini bengkok oleh alam Tinggal di sini Dihilangkan Dikerik Nanti ini ditutupi oleh cet Didempul sedikit Diamplas cet yang menyerupi bambu ini Tapi yakinlah Cet manusia dan cet alam Cet Allah SWT Tidak akan pernah sama Di sini tinggal saya tutupi Dempul Di sini akan makan Bentuk seperti ini Ini saya buat gelangan tambahan Di sini Melingkar mutar Ini cetnya harus yang kuat Lemnya juga harus yang kuat Yang bagus Kita cari lagi Yang ada pati lele Atau tumpang sari Karena kebanyakan Bambu yang tumpang sari Atau pati lele Ada di Pohon bambu duri Kalau bambu hapus jarang Pemirsa Sebenarnya saya masih ingin terus Memberikan edukasi kepada Sahabat-sahabat kita Pemirsa semua Tapi karena lokasi tadi hujan deres Ini hujan Jadi takut nanti Kameranya Basah Karena tidak ada tempat Untuk berteduh Kita akhiri dulu Saya Insya Allah Akan terus Belusuan di Hutan-hutan bambu Ini gatel-gatel Kena nyamuk-nyamuknya banyak Jadi saya akan terus Memberikan edukasi Kepada kawan-kawan Tentang Anatomi Struktur bambu Bagaimana Bambu pedok yang benar Dari alam Nanti akan terus Kita Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat Kepada Para pemirsa semua Tetap semangat Salam satu jiwa Salam hormat Salam santun Salam persaudaraan di hati Bersaudara sampai mati Terima kasih Bila Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Untuk Ini ada tambahan Dari admin ya Barangkali Ada Paul Lover Indonesia Yang ingin bergabung Dengan grup Telegram Kami Bisa Menghubungi Nomor admin 08 121 444 5758 Dengan Kang Desta Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton